Pendekar Kelana Jilid 23 dia lalu membuka buntalannya dan mengeluarkan sehelai kain lebar yang biasa dipakainya untuk melindungi tubuhnya dari serangan hawa dingin. Dengan perlahan-lahan dan hati-hati agar jangan membangunkan gadis yang sedang tidur nyenyak itu dia menyelimuti huilan. Kemudian dia duduk kembali dekat api unggun. Kini dia duduk bersila dan memejamkan matanya. Metu dan tubuhnya perlu beristirahat, akan tetapi kepekaannya tetap menjaga. Sedikit suara saja akan terdengar olehnya dan akan membuatnya terjaga. Juga kalau api unggun mengecil, akan terasa olehnya onolo dewe, kazet onolo pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali si kong sudah bangun. Suara burung-burung yang berkicau yang gembira membangunkannya. Setelah menambah kayu bakar pada api unggun untuk menghangatkan hawa udara yang masih dingin sekali, dia lalu mencari sumber air di hutan terdekat. Akhirnya dia menemukan sumber air yang memancur dari celah-celah batu. Bukan main girang rasa hatinya. Cepat dia membersihkan tubuhnya dan dengan wajah dan rambut masih basah dan meneteskan air, dia kembali ke padang rumput. Ternyata Huilan sudah bangun. Bajunya agak kusut dan rambutnya awut-awutan, sebagian gelung rambutnya terlepas. Si kong memandang dan terpesona. Dalam keadaan bangun tidur seperti itu, Huilan nampak lebih menarik. Ah, engkau sudah bangun, Lan Moi Kongko, ini kepunyaan muka ia mengambil selimut yang sudah dilipatnya dengan baik si kong hanya mengangguk dan menerima selimut itu ketika gadis itu menyodorkannya. Kongko engkau tidak membangunkan aku, bahkan menyelimutiku. Aku enak-enak tidur semalam suntuk dan kau berjaga sampai pagi. Sungguh engkau membuat aku merasa malu. Kenapa engkau tidak menggugahku untuk menggantikanmu berjaga aku tidak tega menggugahmu, Lan Moi? Dan pula, aku pun sudah beristirahat. Bahkan aku telah membersihkan badan di sumber air di hutan itu, dia menunjuk ke kanan. Di sana ada pohon yang tertinggi. Nah, di samping pohon itu terdapat batu-batu besar dan sumber air itu memancur keluar dari celah-celah batu besar. Ah, baik sekali. Biar aku membersihkan badan dan berganti pakaian. Huilan lalu mengambil satu setel pakaian dan berlari kecil menuju ke hutan yang ditunjuk oleh si kong. Si kong memandang dan tersenyum. Alangkah indahnya pagi ini. Kicau burung menggantikan suara marga satwa yang sudah tidak berbunyi lagi. Kicau burung yang amat meriah dan terdengar merdu sekali. Jarang si kong merasakan pagi secerah dan seindah ini. Ada rasa bahagia menyelinap di dalam hatinya. Begini bahagia dan nikmatnya hidup, dia termenung dan bangkit berdiri, menghirut napas yang panjang dan dalam sampai terasa hawa murni memasuki bawah pusar. Dia merasa tubuhnya demikian segarnya sehingga tanpa disadari dia telah berlatih silat. Dia mainkan delapan jurus hok liong sin ciang, mula-mula dengan lambat sambil mengerahkan tenaga sin kangnya, kemudian makin lama semakin cepat dan dia pun mengubah ilmu silatnya. Kini mainkan yang cuwi kun, silat burung walet terbang, dan tubuhnya sudah tidak kelihatan jelas lagi saking cepatnya dia bergerak. Hanya nampak bayangannya saja berkelebatan seperti seekor burung walet menyambar-nyambar. Setelah jurus terakhir dia mainkan dan kini tubuhnya tidak bergerak lagi dalam posisi kedua lengan rapat di tubuh dan kedua kaki sejajar tegak, jurus penutupan yang disebut jurus burung walet beristirahat tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara orang memuji dan bertepuk tangan. Si Kong seperti baru sadar dari mimpi. Ketika dia membalikan tubuhnya, dia melihat huilan sudah berdiri di depannya dan gadis ini bertepuk tangan memuji. Bagus sekali ilmu silatmu tadi, Kongko. Begitu cepatnya gerakan musikong merasa terpesona. Huilan sudah mengenakan pakaian pengganti, rambutnya masih agak basah dan dibiarkan terjurai agar cepat kering, wajahnya yang tanpa beda atau gintu itu nampak sedar berseri, putih kemerahan. Dengan rambut terurai seperti itu, di bawah sinar matahari yang cerah, ia kelihatan seperti seorang dewi dari langit. Akan tetapi dia segera dapat menguasai dirinya, dan sambil tersenyum berkata merendah. Ah, Lanmoy, betapa cepat pun gerakanku, masih tidak mampu menandingimu, pujianku tidak kosong belaka, Kongko. Ilmu silat tangan kosong yang kau latih tadi sungguh hebat gerakannya. Demikian cepatnya. Ilmu silat apakah itu, Kongko? Apakah engkau mempelajarinya dari Kongchong? Aku tahu bahwa Kongchong memiliki banyak ilmu es silat yang luar biasa, bukan dari suhu Cheng Lojin, Lanmoy. Ilmu silat itu disebut Yan Chuwi Kun, silat burung wale terbang, dan aku mempelajarinya dari si penyair gila. Ah, pantas aku belum pernah melihatnya. Engkau beruntung mendapatkan banyak guru yang sakti, Kongko. Aku percaya bahwa dari Kongchong engkau tentu telah mempelajari ilmu-ilmu yang langka dan lihai. Engkau tentu telah mempelajari ilmu es impanan Kongchong dalam suara itu terkandung nada iri. Aku hanya mempelajari dua macam ilmu dari suhu Cheng Lojin, kata si Kong terus terang. Ilmu apa saja kah yang kau pelajari dari Pulau Teratai Merah? Aku ingin sekali mengetahui, Kongko, hanya dua macam, yaitu Lok Leong Sin Chiang dan Tiki Ibeng. Wah, dua macam ilmu yang paling sulit di dunia, kata nenekku. Bahkan nenek sendiri sebagai anak kakek buyut tidak diberi pelajaran Tiki Ibeng seruwilan dengan kagum sekali. Dan kata ibuku, ilmu silat Lok Leong Sin Chiang merupakan ilmu yang sulit dipelajari, memang sesungguhnya begitu, Lan Moi. Ilmu silat itu hanya terdiri dari delapan jurus, akan tetapi untuk menguasai ilmu itu dengan baik, aku harus berlatih tekun selama dua tahun. Dan ternyata setiap jurus ilmu itu dapat dikembangkan menjadi puluhan macam gerakan, tergantung dari bakat dan naluri esi murid, Huilan menggeleng-gelengkan kepalanya. Wah, begitu sulit? Dan yang tadi kau mainkan kau peroleh dari si penyair gila. Ilmu apa saja yang kau pelajari darinya, Kong Kua Tauk, ini merupakan rahasia pribadi yang tidak boleh diketahui orang lain si Kong tersenyum. Terhadap orang lain memang aku harus merahasiakan, akan tetapi engkau bukan orang lain, malah cucu buyut suhu Cheng Lo Jin, maka aku berterus terang saja padamu. Dari suhu Kua Suu Chai itu aku mempelajari Ancu Wikun, ilmu silat yang tadi kumainkan dan ilmu meringankan tubuh Liok Teh Witeng, lari terbang di atas bumi, pantai ilmu meringankan tubuh yang kau kuasai demikian hebat. Dan dari Yoksian Lokai, engkau mempelajari apa saja kah dari suhu Yoksian Lokai aku mempelajari ilmu Tongkat Taukau Sintung, Tongkat Sakti Pemukul Anjing, ilmu pengobatan dan juga ilmu mengemis. Ilmu mengemis tanya huilan terbelalak heran dan geli. Ya, ilmu mengemis. Mengemis pun ada ilmunya, lanmoy. Ada orang mengemis secara kasar dan menakut-nakuti. Ada pula yang mengemis dengan kele berpura-pura buta, lumpuh dan sebagainya. Mengemis seperti itu tidak baik, membuat orang yang diminta sumbangan menjadi kecewa atau marah. Ilmu mengemis adalah kelem mengemis yang wajar, dilakukan karena terpaksa oleh keadaan dan kebutuhan sehingga yang diminta sumbangan merasa ibah hati dan menolong sepenuh hati dan relak. Inilah yang kemaksudkan dengan ilmu mengemis, huilan menggeleng-geleng kepalanya dan memandang kepada pemuda itu dengan kagum. Wah, banyak sekali pengalaman hidup yang kau peroleh, di samping ilmu-ilmu yang tinggi. Sekarang aku hendak menguji ilmu-ilmu tadi, Kongko engkau tidak berkeberatan memberi sedikit petunjuk kepadaku, bukan wah, aku mengaku kalah saja, lanmoy. Aku tidak berani melawanmu, ini bukan pertandingan kalah atau menang, Kongko. Hanya untuk menguji ilmu masing-masing. Kalau engkau menolak kuanggap engkau memandang rendah kepadaku dan aku akan merasa kecewa dan marah kepadamu. Nah, pergunakanlah tongkatmu itu, aku ingin mencoba ilmu tongkatmu, kita tidak bertanding mengapa harus menggunakan senjata? Kalau engkau memaksa, marilah kita latihan sebentar dengan tangan kosong saja, hem, bertangan kosong dan menggunakan senjata, apa bedanya? Kalau sudah menguasai ilmu dengan baik, senjata dapat ditahan sebelum mengenai tubuh lawan. Akan tetapi karena engkau menghendaki latihan dengan tangan kosong, baiklah. Marilah kita berlatih ilmu esilat tangan kosong. Engkau pergunakanlah huk liong sinciang, tangan sakti menalukan naga, yang hebat itu, agar mataku terbuka dan pengetahuanku bertambah, baik, lanmui, kata si Kong sambil berdiri tegak di depan gadis itu. Awas, Kongko, aku mulai menyerangmu gadis itu berseru dan tubuhnya sudah meloncat ke depan dan mengirim serangan yang cepat sekali dan kukulannya mendatangkan angin menderu. Si Kong terkejut dan kagum, maklum bahwa gadis itu mainkan ilmu esilat tangan kosong yang amat hebat, maka dia pun tidak berani memandang rendah. Dia benar-benar bersilat dengan ilmu huk liong sinciang, mengelak dan mencari kesempatan untuk balas menyerang. Akan tetapi tiba-tiba tubuh gadis itu berputar dan kedudukannya sudah beralih ke sebelah kiri si Kong sambil menyerang lagi dengan pukulan tangan miring. Si Kong terpaksa menangkis dengan lengan kirinya. Duk dua buah lengan bertemu dan si Kong merasa betapa lengannya tergetar sedangkan huilan juga terpaksa melangkah ke belakang karena tubuhnya terdorong hebat. Keduanya maklum bahwa tenaga sin keng lawan amat kuat. Sebelum si Kong dapat menemukan lowongan, kembali tubuh huilan berkelebat ke kanan kiri, bahkan memutari dirinya, membuat si Kong kagum sekali. Ternyata gadis ini menggunakan ilmu silat ciusian capek chiang, silat dewa mabok delapan belas curus, dan ia pun menggunakan langkah ajaib jiao peo po ansan. Langkah kedua kakinya ini aneh sekali, akan tetapi amat membingungkan bagi lawan karena langkah-langkah yang berubah-ubah itu membuat tubuhnya berkelebatan ke kanan kiri membingungkan. Si Kong merasa kagum bukan main dan diam-diam dia harus mengakui bahwa kalau dia tidak mahir ilmu hok liong sin chiang, tentu gak akan kalah. Biarpun ilmu tangan kosong yang cuwi kun yang amat cepat itu pun akan sulit menghadapi ilmu silat gadis ini. Namun hok liong sin chiang adalah dasar ilmu-ilmu silat tinggi. Dengan tegap si Kong mengatur langkahnya dan memainkan kedua lengannya sedemikian rupa sehingga Wilan tidak melihat lowongan untuk menyerang, seolah tubuh pemuda itu telah dilindungi oleh perisai baja yang menghalangi setiap pukulan lawan. Karena langkah-langkah gadis itu luar biasa dan membingungkan, si Kong juga tidak tahu bagaimana mengalahkan gadis itu. Padahal, mereka sudah saling serang selama 50 jurus lebih. Daun-daun yang berdekatan terlepas dari tangkainya dan berguburan terkena hawap pukulan mereka. Hem, kalau aku mengalah, Lan Wei tentu akan mengetahuinya dan menganggap aku meremahkannya. Akan tetapi untuk mengalahkannya tanpa melukai, sungguh amat sukar, demikian pikir si Kong dan tiba-tiba dia teringat akan ilmunya Tiki Ibeng. Hanya ilmu itulah yang kiranya akan dapat membantunya mengalahkan Huilan tanpa melukainya. Ketika sebuah pukulan Huilan menyambar ke arah lehernya, dia membuat gerakan miring dan sengaja membiarkan pundak terkena pukulan tangan miring itu. Plak pukulan itu mengenai pundak dan tiba-tiba saja Huilan berseru kaget. Tangan kirinya yang memukul melekat pada pundak pemuda itu dan ia merasa betapa tenaga sin kangnya menerobos keluar. Huilan mengerahkan tenaganya untuk melepaskan tangannya, namun makin kuat ia mengerahkan tenaga sin kangnya, makin kuat pulak pundak itu menyedot sin kangnya. Tiba-tiba si Kong melepaskan ilmunya dan berbareng mendorong tubuh gadis itu terlontar ke belakang. Huilan membuat gerakan jungkir balik empat kali yang indah sekali dan ia turun ke atas tanah dengan tegak. Hebat bukan main caramu pok sai, jungkir balik, itu, Lan Moi. Ternyata ginkangmu juga sudah mencapai tingkat tinggi, Kong ke, yang tadi itu, TH Ki I Beng tanyanya kagum. Benar, Lan Moi. Karena aku bingung bagaimana untuk dapat mengalahkanmu, maka aku terpaksa menggunakan T Ki I Beng. Maafkan aku, Lan Moi, kenapa mesti minta maaf? Aku gerang engkau menggunakan T Ki I Beng sehingga aku mengenal kehebatannya. Padahal, kalau engkau tidak ragu dan banyak mengalah, dengan hok liong sinci yang itu pun aku pasti kalah. Sekarang, agar aku merasa puas, pergubakan tongkatmu, Kong ku. Aku akan menggunakan sepasang hok mo siang kiam setelah berkata demikian, Huilan mencabut sepasang pedangnya dan dua sinar gemilang ketika sepasang pedang itu telah berada di kedua tangannya. Si Kong tidak dapat menolak lagi. Gadis itu bersikap jujur dan terus terang, dapat menerima kekalahannya dengan wajar. Dia mengambil tongkat bambunya dan melintangkan tongkat bambunya di depan dada. Kong ke, kata Huilan dengan nada suara ragu. Engkau perlu mengetahui bahwa sepasang pedangku ini adalah hok mo siang kiam yang amat tajam dan kuat, mudah membuat patah pedang atau golok lawan. Sedangkan engkau hanya bersenjata tongkat bambu, ini tidak seimbang sama sekali-sekali bentur tongkatmu tentu akan patah, si Kong tersenyum. Jangan khawatir dan ragu, Lan Moi. Suhu yok siang lo ke tidak pernah menggunakan senjata lain kecuali tongkat bambu. Akan tetapi belum pernah tongkat bambunya dipatahkan senjata lawan. Aku akan berusaha agar tongkat bambuku ini tidak sampai patah oleh sepasang pedangmu, baik, Kong ku. Awas serangan ku Huilan mulai menggerakan sepasang pedangnya. Demikian cepat gerakan pedang gadis ini sehingga bentuk pedang lenyap berubah menjadi dua gulung sinar kebiruan seperti sepasang naga bermain main di angkasa. Ilmu pedang hok mo siang kiam ini dahulu menjadi andalan Toan Kim Hang atau Lam Sin, sakti dari selatan, yang menjadi istri kakek Cheng Tian Sin. Ilmu ini diwariskan kepada Cheng Sui Chin yang kemudian mewariskannya pula kepada anaknya, Tia Kui Hang yang kemudian menyerahkan pula kepada Teng Huilan. Nenek Toan Kim Hang yang memiliki sepasang pedang lalu mempersatukan ilmu-ilmu pedang yang dikenalnya, dirangkai dan diambil bagian terpenting dan terlihai sehingga ia memiliki ilmu pedang rangkaian sendiri yang diberi nama sama dengan pedangnya, yaitu hok mo siang kiam. Maka jadilah ilmu pedang pasangan yang amat dasyat seperti yang dimainkan Huilan sekarang ketika ia menyerang si Kong. Si Kong terkejut dan mengelak dengan cepat. Dia kagum sekali ketika Huilan menyerangnya secara bertubi-tubi dengan kedua pedangnya. Ilmu pedang yang hebat dia berseru dan dia sudah memainkan tongkatnya dengan ilmu tongkat takau sintung. Tubuhnya melesat ke sana-sini menyelinap di antara gulungan sinar pedang yang kebiruan itu. Biarpun ilmu tongkat ini hebat dan menjadi rajanya semua ilmu tongkat, akan tetapi kalau bukan si Kong yang memainkannya, belum tentu akan dapat menandingi kehebatan hok mo siang kiam. Akan tetapi di tangan si Kong, tongkat itu menjadi aneh sekali dan begitu diputar mengeluarkan angin dasyat. Hebatnya, tongkat bambu itu berkali-kali membentur sepasang pedang dan sama sekali tidak menjadi patah atau putus. Dan terbentuklah gulungan sinar kuning kehijauan dari tongkat itu mengimbangi gulungan sinar sepasang pedang. Hampir seratus jurus berlalu tanpa ada yang nampak kalah atau menang. Ketika si Kong kelihatan agak mengendur, Huilan menggunting dengan sepasang pedangnya ke arah pinggang si Kong. Serangan ini hebat sekali dan agaknya sekali ini si Kong tidak akan dapat menghindarkan dirinya lagi. Akan tetapi, dengan ilmu liok teh witeng, tubuhnya melesat ke atas sehingga guntingan sepasang pedang itu luput. Dan pada saat itu Huilan merasa betapa rambut di kepalanya di jamah sesuatu dan seketika tali pengikat rambutnya yang belum digelung itu lepas dan rambutnya menjadi awut-awutan dan berkibar-kibar. Huilan cepat meloncat ke belakang. Ia melihat si Kong sudah turun pula dan di ujung tongkatnya terdapat pita yang tadi mengikat rambutnya. Gadis itu memandang kagum. Tentu saja kalau pita rambutnya dapat diambil oleh tongkat si Kong, berarti ia kalah. Mengambil pita rambut itu dapat saja diubah menjadi pukulan atau totokan pada kepalanya. Ilmu tongkatmu juga hebat sekali, Kongkok kata Huilan kagum dan ia mengambil pita rambutnya dari ujung tongkat yang disodorkan si Kong. Ilmu pedangmu juga amat hebat. Terus terang saja belum pernah aku bertanding nih lawan orang yang memiliki kepandaian lebih tinggi darimu. Ilmu pedangmu membuat aku kewalahan dan kehabisan akal untuk mencari kemenangan. Baru setelah melihat pita rambutmu berkibar, aku mendapat akal dan ternyata berhasil menggunakan tongkat untuk mengambilnya, kata si Kong sejujurnya. Benarkah kata-katamu itu, Kongkok tanya Huilan yang kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri karena dikalahkan si Kong. Untuk apa aku berbohong? Apa yang ku ucapkan keluar dari dalam hatiku, bukan untuk menyenangkanmu, Lan Moi, Huilan membereskan dan mengikat kembali rambutnya dengan pita. Aku percaya padamu, Kongko dan ucapanmu itu melegakan hatiku. Mari kita lanjutkan perjalanan kita, Kongko. Mudah-mudahan di depan ada dusun dan kedai makanan agar kita dapat sarapan, mari, Lan Moi. Aku pun sudah siap, pemuda dan gadis perkasa ini sama sekali tidak mengira bahwa tak jauh dari situ, di belakang semak-semak, ada dua pasang net mengamati dan dua pasang telinga mendengarkan percakapan mereka. Kenyataan bahwa di situ terdapat dua orang yang mengintai tanpa diketahui Huilan maupun si Kong sudah menunjukkan bahwa dua orang itu berkepandayan tinggi. Mereka dapat membuat gerakan mereka tidak mengeluarkan suara. Ketika si Kong dan Huilan pergi meninggalkan tempat itu, dua orang yang tadi mengintai itu pun pergi dengan cepatnya. Bahkan mereka berlari cepat mendahului si Kong dan Huilan yang sama sekali tidak tahu bahwa mereka diamati orang. Setelah matahari naik tinggi, si Kong dan Huilan tiba di sebuah dusun yang cukup ramai. Mereka segera mencari penjual makanan dan mendapatkan sebuah kedai makanan dan minuman yang merupakan satu-satunya kedai makanan di dusun itu. Matahari telah naik tinggi dan kedai itu telah sepi tamu. Si Kong dan Huilan memasuki kedai, disambut oleh penjaga kedai yang hanya ada seorang saja Tiu, seorang yang berusia 40 tahun lebih. Penjaga kedai itu bertubuh kurus dan mukanya pucat seperti orang menderita suatu penyakit. Selamat siang, cuan muda dan nona. Apakah Jiwi, kalian berdua, hendak makan dan minum? Jiwi memesan apakah jual makanan apa saja engkau tanya Huilan. Ada bakpau, roti gandum dan juga nona dapat memaas bakmi kuah, aku memesan bakmi kuah dan air teh hangat, kata Huilan. Aku juga memesan yang sama, kata si Kong. Baik, harap Jiwi tunggu sebentar. Silakan duduk, saya akan mempersiapkan pesanan Jiwi. Penjaga kedai itu lalu masuk ke dalam, terus ke dapur yang letaknya di ruangan belakang. Di dapur itu duduk seorang pemuda dan seorang gadis, sedangkan di atas sebuah bangku panjang duduk seorang wanita dan seorang anak berusia 10 tahun, keduanya terikat pada bangku. Penjaga kedai memandang kepada pemuda dan gadis itu dengan muka ketakutan, lalu memandang kepada istri dan anaknya yang terikat itu. Mereka memesan apa tanya gadis cantik itu. Mi, memesan. Bakmi kuah dan air teh, jawab penjaga kedai dengan suara gemetar ketakutan. Bagus, cepat buatkan bakmi kuah itu, kata pula si gadis itu. Si penjaga kedai cepat memasakkan bakmi kuah itu dan tak lama kemudian bakmi kuah telah matang. Gadis itu mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari saku pinggangnya, membuka bungkusan dan mengambul sedikit bubuk putih yang lalu dimasukkan ke dalam dua mangkuk bakmi kuah. Bakmi itu diaduk-aduk dengan sumpit lalu gadis itu berbisik, cepat hidangkan kepada mereka. Hati-hati kau, jangan sampai kedua orang itu curiga kalau engkau tidak memenuhi perintah, ingat, istri dan anakmu akan kubunuh. Pemuda itu pun menghardik lirih. Penjaga kedai itu mengangguk-angguk, tidak dapat mengeluarkan kata-kata, hanya memandang kepada istri dan anaknya yang terikat di bangku dengan hati cemas, kemudian dia membawa dua mangkuk mikuah dan sepocai air teh dan dua cangkir kosong. Setelah tiba di luar, dia menenangkan hatinya yang berdebar-debar. Ditaruhnya dua mangkuk mikuah itu bersama poci teh dan dua cangkirnya ke atas meja di depan si kong dan huilan. Sambil menahan agar suaranya tidak gemetar, dia berkata, silakan makan dan minum, kongcu dan syoci ya, huilan memandang tajam wajah penjaga kedai itu. Kenapa wajahmu demikian pucat dan suaramu gemetar, paman? Apakah engkau sakit penjaga kedai itu terkejut dan was-was? Dia membungkuk dan menjawab, dalam beberapa hari ini memang badan saya masuk angin dan sakit-sakit, nona. Akan tetapi sudah saya belikan obat, dia lalu kembali ke depan untuk menyambut kalau ada tamu memasuki kedainya. Akan tetapi matanya terus melihat ke arah pemuda dan gadis yang mulai makan mikuahnya. Hatinya merasa gelisah sekali. Dia tidak tahu benda apa yang dimasukkan ke dalam mikuah tadi, akan tetapi dia menduga bahwa perbuatan itu tentu tidak bermaksud baik. Pemuda dan gadis cantik yang berpakaian mewah itu telah menyandara istri dan anaknya. Orang-orang seperti itu, betapapun taman dan cantiknya, tentu bukan orang baik-baik. Hatinya terasa lega bukan ma ini lihat si Kong dan Huilan menghabiskan bakmi mereka dan minum beberapa cangkir air teh. Tergopoh dia maju menghampiri ketika si Kong minta agar guci tempat airnya diisi penuh dengan air jernih. Setelah mengisi guci itu dengan air jernih dan mengembalikannya kepada si Kong, penjaga kedai itu dengan wajah gembir ini lihat dua orang tamunya tidak apa-apa, lalu memperhitungkan harga makanan dan minuman. Huilan membayar lalu ia dan si Kong keluar dari kedai itu untuk melanjutkan perjalanan mereka. Sedikitpun mereka tidak menyangka buruk. Sementara itu, pemuda yang mengintai ke depan bersama gadis cantik itu mengerutkan alisnya. Yei en moi, bagaimana sih kau ini? Racun bubuk putihmu sama sekali tidak mendatangkan hasil. Lihat mereka pergi dengan tenang gadis itu tersenyum. Manis sekali kalau ia tersenyum. Seorang gadis cantik, rambutnya dihias emas permata, lengannya memakai gelang kemala, mengenakan anting-anting indah dan pakaiannya juga mewah. Gadis itu bukan lain adalah si Yang Kuan Tuiye En yang sudah kita kenal. Dahulu ia merantau dengan menyamar sebagai seorang pemuda pengemis yang usianya remaja dan memakai nama si Yang Kuan Ji. Seperti kita ketahui, gadis ini bertemu dengan Tio Gin Cheong Putra Datuk Timur yang berjuluk Tung Giamong. Mereka menjadi sahabat dan melakukan perjalanan bersama menuju ke Kwei Leong San untuk ikut merebut pedang pusaka Pek Lui Kiam. Tanpa disengaja, kedua orang muda yang menunggang dua ekor kuda itu Miliat Huilan dan si Kong. Cuiye En yang merasa masih sakit hati kepada si Kong yang menolak cintanya, bahkan tidak mau Mi lakukan perjalanan bersamanya, tentu saja marah sekali Mi lihat pemuda itu kini melakukan perjalanan bersama seorang gadis lain. Kita ambil jalan lain mendahului mereka ke dusun itu kata Cuiye En yang segera membalapkan kudanya diikuti oleh Gin Cheong. Tahan dulu, Ye En Moi. Mereka itu siapa dan kenapa kita harus mendahului mereka diamlah dulu, Ciong Ko. Nanti saja ku ceritakan. Sekarang, cepat balapkan kuda memasuki dusun di depan itu, mendahului mereka mendengar bentakan ini, Gin Cheong hanya menggerakkan pundak dan membalapkan kudanya. Mereka mengikat kuda mereka di luar dusun, lalu memasuki dusun itu. Mereka mencari-cari dan melihat kedai makanan dan minuman di tepi jalan. Sini Ciong Ko. Mereka tentu akan makan minum di sini. Mari, kita menyelinap dari belakang keduanya dengan cepat melompat ke belakang kedai itu dan masuk melalui pintu dapur di belakang. Di dapur itu mereka melihat seorang wanita berusia kurang dari 40 tahun bersama seorang anak berusia 10 tahun. Ibu dan anak itu terkejut, akan tetapi dengan cepat Su Ye En menggerakkan tangannya dua kali dan kedua orang ibu dan anak itu tak dapat bergerak atau bersuara lagi. Ikat mereka di bangku itu, Ciong Ko kata Su Ye En. Permintaan ini ditaati oleh Gin Ciong yang segera mengikat ibu dan anak itu di sebuah bangku panjang. Kemudian Su Ye En mengintai. Sepi di luar, hanya pemilik kedai yang berjaga di depan kedainya. SSTT, Paman. Kesinilah. Isteri dan anakmu ini kenapa teriak Su Ye En. Pemilik kedai itu terheran, juga terkejut melihat seorang gadis cantik dan mewah memanggilnya dan muncul dari dalam itu. Mendengar ada sesuatu yang terjadi dengan istri dan anaknya, dia pun bergegas masuk mengikuti Su Ye En ke dapur. Setelah tiba di dapur nih lihat istri dan anaknya terikat di bangku, tentu saja dia terkejut bukan main. Apa yang terjadi di sini dia menghampiri anak istrinya, akan tetapi Gin Ciong sudah mencabut pedang dan menodongnya. Turuti semua kehendak kami kalau engkau ingin istri dan anakmu selamat bentak Gin Ciong yang belum juga mengerti akan tindakan Su Ye En. Kalau nanti ada seorang pemuda dan seorang gadis memasuki kedai mu, terimalah mereka dengan baik dan layani dengan ramah, kata Su Ye En. Baik, nona. Akan tetapi kasihanilah kami, jangan ganggu istri dan anak kami, lihat saja nanti. Kalau engkau mentaati semua perintah kami, anak dan istrimu akan kami bebaskan. Akan tetapi kalau engkau tidak menaati kami, istri dan anakmu akan kami bunuh, kata Su Ye En. Sekarang keluarlah dan siap menerima dua orang tamu itu pemilik kedai itu keluar dengan tergopoh-gopoh dan pada saat itu Huilan dan Si Kong memasuki kedainya. Dengan muka pucat karena mengingat keadaan anak istrinya, pemilik kedai menerima Huilan dan Si Kong dengan ramah. Dan selanjutnya kita sudah mengetahui betapa Su Ye En memasukkan racun bubuk putih dalam ikuah yang dihidankan kepada Huilan dan Si Kong. Ketika Gin Chiong menegur Su Ye En karena racun bubuk putihnya tidak mengganggu sedikitpun kepada pemuda dan gadis itu, ia tersenyum. Pada saat itu, pemilik kedai memasuki dapur dan Su Ye En menyambutnya dengan totokan. Orang itu mengeluh dan roboh terkulai, tak mampu bergerak lagi. Mari kita tinggalkan mereka. Sebelum lewat satu jam dia tidak akan sadar. Mari kita bayangi mereka mau apa lagi, Ye En Moi. Kalau memang mereka itu musuh-musuhmu, mari kita hadang mereka. Tidak perlu takut, aku akan membasmi mereka kalau engkau menghendakinya, diamlah dulu. Nanti akan ku jelaskan kepadamu siapa mereka dan mengapa aku melakukan semua ini. Su Ye En menegur pemuda itu dan mereka membayangi Huilan dan Si Kong dari jarak jauh. Si Kong dan Huilan melangkah seenaknya, mereka telah memasuki sebuah hutan yang sunyi di sebelah selatan dusun itu. Huilan mengeluh dan berkata, air, kepala ku pening dan dadaku rasanya tidak enak sekali. Ia lalu berhenti melangkah dan tangan kirinya merabah dahinya. Ia bahkan terhuyung. Si Kong terkejut dan cepat merangkulnya agar gadis itu tidak sampai roboh. Ia memapah gadis itu ke bawah sebatang pohon dan mengajaknya duduk di atas batu. Engkau kenapa, Lan Boy? Coba ku periksa sebentar, dia lalu menekan na di pergelangan tangan gadis itu. Ah, denyut na di muka caw tidak karuhan. Coba kau kerahkan sin kang untuk melawan rasa nyeri itu, Huilan menurut dan mengerahkan sin kangnya. Akan tetapi akibatnya ia malah terpelanting dan terengah-engah. Aduh, aku terpukul tenaga sendiri, ah nyeri, Kongko si Kong merasa heran dan dia mencobanya dengan diri sendiri. Dia mengerahkan sin kang dan dadanya seperti terpukul oleh tenaga yang amat kuat. Dia pun terpelanting dan terengah-engah. Kau kenapa, Kongko tanya Huilan khawatir dan ia sudah lupakan keadaannya sendiri. Selaka, Lan Moi? Kita telah keracunan-keracunan? Di kedai tadi tenanglah, Lan Moi, aku dapat mengobati kita. Ahaha, diamlah, ada orang datang yang muncul adalah Cuyen dan Ginchong. Melihat Cuyen, si Kong segera mengenalnya dan saking herannya, dia berseru, YIN Moi, engkau di sini Kongko, engkau seorang manusia kejam, sekarang tahu rasa gadis itu tersenyum manis dan berkata kepada Ginchong. Lihat, Ciyongko, engkau tadi terlalu memandang rendah kepada Putri Lentok. Tidak percuma ayahku berjuluk racun selatan kalau racunku tidak ampuh. Lihat mereka berdua sudah tidak dapat berdaya, akan tetapi, siapakah mereka, YIN Moi nanti saja ku ceritakan. Aku ingin menikmati pemandangan ini. Si Kong yang gagah perkasa, yang berkepandaian tinggi kini menggelep tak tak berdaya, tidak dapat menyelamatkan kawan perempuannya, juga tidak dapat menolong dirinya sendiri. Hai hai hik YIN Moi, jadi engkau kah yang melakukan ini? Tidak malukah hengkau sebagai Putri Datuk Besar Lentok, menggunakan keruk yang curang ini untuk merobohkan kami tutup mulutmu bentak Ginchong sambil mencabut pedangnya. YIN Moi, dia berani membuka mulut besar kepadamu, baiknya ku habisi saja dia-dia mengelabatkan pedangnya, hatinya penuh cemburu mendengar betapa pemuda tampan itu menyebut YIN Moi kepada Cuyi En. Jangan. Terlalu enak bagi dia. Biar dia menderita dan mati perlahan-lahan, kecuali kalau di hutan ini ada binatang buas yang akan merobek-robek dagingnya. Mari kita pergi, Tiongko. Cuyi En segera memutar tubuhnya dan berlari pergi, diikuti oleh Ginchong. Mereka kembali ke dusun tadi untuk mengambil kuda mereka. Ketika berlari itu, Ginchong melihat betapa Cuyi En menggunakan punggung tangan untuk menghapus air matanya. Gadis itu menangis. Dia dapat menduga bahwa ada hubungan batin antara Cuyi En dan pemuda yang menggeletak tadi. Dia menjadi makin benci kepada pemuda itu. Kalau saja berada di depannya sekarang, tentu sudah dibunuhnya. Setelah mereka berdua menunggang kuda dengan perlahan, Ginchong bertanya. Siapakah mereka, Yeen Moi? Agaknya engkau jerih kepada mereka sehingga engkau perlu menggunakan racun. Cuyi En menghela nafas panjang. Engkau tidak tahu. Dia memiliki ilmu kepandayan yang tinggi sekali. Tentang gadis itu, aku tidak tahu siapa, kenapa engkau hendak membunuhnya, Yeen Moi. Karena aku mencintainya jawaban yang jujur ini membuat Ginchong tertegun sejenak dengan hati panas. Bagaimana tidak akan panas hatinya mendengar gadis yang dicintanya ternyata mencinta pemuda lain. Akan tetapi hatinya masih merasa penasaran. Kalau engkau mencintanya, kenapa engkau hendak membunuhnya, Cuyi En cemberut dan sampai lama tidak menjawab, kelihatan termenung. Kenapa engkau hendak membunuh orang yang kecinta, Yeen Moi karena aku, aku membencinya. Hati Ginchong menjadi girang, akan tetapi juga heran. Engkau mencintanya akan tetapi juga membencinya tanyanya sambil menatap wajah yang cantik itu penuh selidik. Cerwet benar engkau, Cuyongku. Aku memang mencintainya, akan tetapi dia menolak cintaku, bahkan menolak ketika aku ajak melakukan perjalanan bersama. Tahu-tahu dia sekarang melakukan perjalanan dengan seorang gadis lain Ginchong kini mengerti. Gadis yang membuatnya tergila-gila itu merasa cemburu, dan dia girang sekali mendengar betapa cinta gadis itu terhadap pemuda yang diracuni berubah menjadi benci. Pemuda seperti dia itu memang tidak tahu diri. Berani-beraninya dia menolak cintamu. Dia kira dia yang paling tampan di dunia ini. Hem, sayang tadi engkau melarangku membunuhnya. Ingin ku cabik-cabik tubuhnya untuk membalas penghinaannya terhadap dirimu, Yien Moi, tiba-tiba cuyien termenung. Ia membayangkan tubuh si Kong diterkam harimau dan dicabik-cabik tubuhnya. Ia mengerutkan alisnya, terbayang semua pengalamannya ketika melakukan perjalanan bersama pemuda itu sewaktu ia masih menyamar sebagai seorang pengemis muda. Betapa baiknya sikap si Kong terhadap dirinya, betapa penuh pembelaan dan keramahan. Membayangkan si Kong sebagai seorang pemuda yang gagah perkasa dan bersikap amat baik kepadanya, tak terbendung lagi cuyien menangis terseduh-seduh di atas punggung kudanya. Terima kasih telah menonton!